Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semuanya Gimana kabarnya pagi ini Teman-teman sehat ya Nah pagi ini kita akan belajar di tema 7 Indahnya keragaman di negeriku Sub tema 3 Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku Muatan pelajaran bahasa Indonesia Silahkan teman-teman disimak Rangkuman materinya ya Nah di dalam materi bahasa Indonesia ini Yang pertama kita akan mempelajari tentang Menentukan pokok pikiran dalam bacaan Salah satu tujuan membaca adalah Menemukan pikiran pokok yang terdapat dalam bacaan Teman-teman masih ingat Apa yang di sebut dengan pikiran pokok? Pikiran pokok adalah Ide utama dari sebuah paragraf Sedangkan kalimat utama adalah Kalimat yang berisi gagasan pokok Dan diperjelas oleh kalimat-kalimat lain Dalam suatu paragraf Nah di dalam menemukan pokok pikiran Ada dua caranya Yaitu yang pertama Memahami maksud pembicaraan Atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks bacaan Kemudian cara yang kedua Menemukan ide pokok tiap paragraf terlebih dahulu Selanjutnya Gabungan ide pokok tiap paragraf Disimpulkan hal pokok yang dibicarakan dalam teks bacaan Nah ini adalah dua cara bagaimana kita mempermudah dalam menemukan pokok pikiran dari sebuah teks bacaan Selanjutnya Membaca tidak hanya bentuk rangkaian kata-kata Tetapi Juga dapat berbentuk simbol-simbol lainnya Seperti angka Gambar Diagram Dan tabel yang di dalamnya memiliki arti Dan maksud tertentu Nah ini adalah Beberapa pengetahuan Tentang bagaimana pentingnya Dalam membaca Tentunya Teman-teman semuanya Harus selalu melatih Membaca Supaya kemampuan membacanya Lebih baik Dengan kemampuan membaca lebih baik Maka akan dapat menyerap berbagai pengetahuan Yang ada di dalam teks bacaan Selanjutnya Kita akan mempelajari tentang Memperoleh informasi baru Dari teks bacaan Untuk dapat memperoleh informasi baru dari teks bacaan Kita dapat menggunakan beberapa cara Di antaranya Dengan membaca sekilas Selain itu juga dapat menggunakan peta pikiran Apa yang disebut dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah Salah satu metode mencari informasi Dengan cara menuliskan ide-ide pokok Dalam bentuk diagram Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di dalam video ini Di sini Ustadz sudah memberikan contoh peta pikiran yang bisa kita pelajari Selanjutnya Di sini Ustadz akan memberikan cara membuat peta pikiran Yang pertama Siapkan kertas dan buat lingkaran di tengahnya Seperti yang ada di dalam contoh ya teman-teman ya Kemudian yang kedua Tuliskan gagasan utama di tengah lingkaran Jadi setelah membuat lingkaran Gagasan utamanya ditulis terlebih dahulu Di dalam lingkaran tersebut Kalau teman-teman melihat Di dalam contoh itu ada yang warna pink Kemudian yang ketiga adalah Tambahkan cabang untuk menuliskan poin-poin kunci Nah di situ ada cabang-cabang yang berwarna biru Nah ini adalah contoh bagaimana cara kita membuat peta pikiran Kemudian materi yang terakhir ini Tentang menuliskan informasi dari teks bacaan Sebuah informasi dapat diperoleh dengan cara menemukan gagasan pokoknya Dalam teks bacaan terdapat sebuah gagasan pokok di tiap paragrafnya Nah pada pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang paragraf deduktif dan juga paragraf induktif Apa itu paragraf deduktif dan apa itu paragraf induktif? Paragraf deduktif adalah gagasan pokok yang terletak di awal alenia Sedangkan paragraf induktif itu adalah gagasan pokok yang terletak di akhir alenia Nah informasi sebuah teks bacaan dapat kita tulis dalam bentuk ringkasan Ringkasan ini berisi tentang inti dari teks bacaan Isi ringkasan tidak boleh menyimpang jauh dari teks aslinya Nah ini adalah materi kita bahasa Indonesia yang kita pelajari pagi ini Teman-teman bisa dipahami ya Sampai disini dulu teman-teman ya pertemuan kita pagi ini Semoga pembahasan pada bagian ini membawa manfaat untuk kita semuanya Sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!